Suasana terkini Proyek revitalisasi tembok keraton Yogyakarta Dan ini saya berada di pelengkung Madiyosuro Atau pelengkung Gondomanan Kalau kita lihat di sisi luar ini ada space kosong ya Sekitar 2,5 meter Kalau yang sebelah kanan ini adalah bangunan toko-toko yang ada di jalan Brijan Katangso Dan tanah kosong yang disini apakah ini akan difungsikan untuk jagang? Revitalisasi tembok baluerti atau benteng keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sisi timur dari pelengkung Madiyosuro sampai pojok beteng Kidulwetan masih terus dilakukan Benteng baluerti merupakan sebuah dinding yang mengelilingi kawasan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Benteng baluerti dibangun atas prakarsa pangeran Adipati Anom Putra Mahkota Sultan Hamengkubuwono pertama Benteng baluerti berbentuk persegi mengelilingi komplek keraton seluas kurang lebih 14.000 meter persegi Tembok benteng setinggi 3,5 meter dan lebar antara 3-4 meter yang membentuk anjungan Tebalnya tembok benteng memungkinkan orang atau kereta kuda dapat melintas diatasnya Sisa anjungan pada tembok benteng baluerti masih bisa disaksikan pada sisi selatan sebelah timur Anjungan ini dilengkapi dengan meriam serta lubang yang dapat memungkinkan para prajurit keraton dapat diharap dengan nyaman dan leluasa Di sisi luarnya terdapat sebuah selokan atau jagang yang memiliki jembatan gantung di tiap gerbang masuk wilayah keraton Serta ditanami pohon gayam di pinggirnya Halo teman-teman dan sedulur semuanya Jumpa kembali bersama saya Masih sikit masih jalan-jalan di seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya Kali ini masih di seputar benteng keraton Revitalisasi tembok benteng keraton ini masih terus berlangsung ya Untuk perkembangan dan info terkininya untuk proses pembangunannya Sekarang ya ini video saya ambil tanggal 24 Mei 2024 Posisi saya sekarang berada di selatan pelengkung Matyosuro Atau dulu dikenal dengan pelengkung Bunter Pekerjaan dan pekerjaan masih terus dilakukan Revitalisasi tembok keraton ini dilakukan untuk mengembalikan Seperti wujud semula atau wujud benteng seperti semula Seperti 200 tahun yang lalu kurang lebihnya ya teman-teman ya Karena beberapa tembok atau benteng ini Dan pojok bentengnya pernah hancur saat terjadi Geger Sepoy pada tahun 1812 Pekerjaan revitalisasi tembok keraton dan pojok beteng Dilakukan sekitar Mulai sekitar tahun 2020 Yang diawali dengan pojok beteng Lorwetan Lalu secara bertahap dilanjutkan ke arah barat dari pojok beteng Lorwetan Memanjang ke arah pelengkung Wijilan atau pelengkung Tarunosuro Untuk saat ini sudah jadi temboknya ya Dan secara bertahap lagi dilanjutkan ke arah selatan dari pojok beteng Lorwetan Sampai ke pelengkung Matiyosuro Yang sebelumnya sudah pernah saya liput juga di video-video sebelumnya Itu juga sudah jadi Kemudian secara bertahap dilakukan pekerjaan revitalisasi tembok keraton Dari arah pelengkung Matiyosuro ke arah selatan Menuju ke pojok beteng Wijil ini Sudah dilakukan untuk pengerjaannya Nah oke teman-teman Seperti di awal video tadi ya Saya sudah membahas atau berbicara tentang jagang atau parit Yang ada di sisi luar benteng ini ya teman-teman ya Oke kalau kita baca-baca dari sejarah Atau artikel yang ada di google Kalian bisa baca-baca juga Kalau di sisi luar benteng ini Dulunya ada jagang atau parit Apakah jagang atau parit ini nanti Akan difungsikan kembali Atau diwujudkan kembali ke bentuk seperti semula Karena jagang atau parit mungkin sekarang sudah tertutup ya Untuk bangunan-bangunan yang ada di sebelah kanan ini ya Atau mungkin hanya menyisakan tanah ini yang nanti akan digunakan Sebagai jagang atau parit Nah nanti untuk kedepannya Kita tunggu aja informasi lebih lanjut Karena saya juga kurang tahu Apakah nanti akan diwujudkan kembali kewujud seperti semula Karena untuk pengerjaan sekarang Ini baru fokus di tembok raton Yang akan dikerjakan secara menyeluruh Oke teman-teman sampai disini dulu Untuk informasi dan info-info terbaru Nanti akan di upload di video selanjutnya Terima kasih sudah menyaksikan Salam istimewa dari Jogja